Halo semuanya Pagi ini kita main ke sebuah bengkel Tapi agak beda Karena bengkel ini Bengkel spesialis kendaraan ex-militer Dan juga jeep Ada juga unimog banyak Tonton videonya sampai selesai Saya Sestia Di Sestia Pemirik 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 Saya salah satu penggemar Pemirik Sama komunitas Druk 4x4 Ini kita Shopping saya ini adalah Mercedes Druk luar tahun 85 Druk mana ex-militer Sama ex-moring Kita bangun dari nol Dari Sudah berkarat Sudah ada daun Druk yang kita tunggu Seperti baru kembali Saya juga disini menyiapkan untuk Sperkat ex-militer Untuk dibat-ban Untuk cadang Benaran-benaran militer Ini kita bangun Tidak hanya unimog Tapi mobil Rusia Jerman Inggris Jepang Nah ini Seperti bed pot Itu spare partnya lumayan agak susah Tapi kita siapkan Kita yang ada kita bikin Kalau misalnya ada spare partnya dari luar Kita datangkan Jadi Rekan-rekan Untuk komunitas Ex-militer Apalagi Pengguna truk Ex-militer Jangan takut juga Atau gimana Karena kita Sekarang udah siapkan Sperpat-sperpat Yang dari Rusia Jerman Kita datangkan ke Indonesia Ketipan Kita datangkan dari Amerika Atau misalnya dari Jerman Sekarang misalnya Rekan-rekan Dari Komunitas Druk Sandojib Dari Indonesia Atau misalnya Dari negara lain Butuh spare part Apa aja Misalnya Kita bisa Kita bikinkan Kita dukung Untuk pengadaan Bersambung 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 Dikip juga Tidak mengharap Unimove Tapi beberapa Ex-militer Seperti M715 Ini Kendaraan Militer Jeep Asal Amerika datang ke Indonesia tahun 70-an ini adalah hibah dari Amerika terang hitam tadinya kendaraan ini rongsok yang dimana udah ditunggui rumput juga kita bangun kembali ke korinya awalnya tapi ini tahun 2000-2015 dibangun lagi sama angkatan darat memakai mesin Hercules diesel Turbo mesin-mesin asa dari Yelma kita kembalikan lagi untuk kendaraan ini mengikuti angkatan darat memakai mesin diesel Turbo Hercules untuk operasional kembali ke awal kembali ke awal dia memakai sistem stator injak di pinjam semua kembali ke awal sistem peristirikannya di sini ada tiga m715 ini kita lagi bangun ini hasilnya yang sudah siap jual ini kebetulan kendaraan ini udah STNK BPKB udah keluar nomor plat hitamnya juga tadinya hampir rupa seperti ini ini nah ini lagi di kita bangun yang belakang itu yang keren udah tinggal ganti ban udah siap di sini juga ada beberapa kendaraan ex-militer lainnya tapi rb-rino kutot Inggris bahasa Inggris Hai terus ada kot luar ajib juga tadinya awalnya mesinnya rusak kita bangun kembali dibikin jalan kembali tadinya metik kita rubah jadi manual seperti ini ini udah sebagian barangnya tidak ada kita disini ini bikin kayak komponen-komponen lainnya pendukungnya yang udah gak ada kita bikin kayak bumper tadinya gak ada kita bikin untuk geriannya ini juga tadinya rusak kita bikin lagi untuk banyak ini standar militer Rp6900 yang khusus buat HPG15 untuk korsidilnya untuk kanvasnya kita kembalikan korsidil tapi bahannya kita kembalikan sederikian rupa untuk aksesoris kita bikinkan juga tambahannya kayak kapak sepuk semua aksesoris yang tidak ada kita ada tangannya untuk disini ada untuk tonasi kendaraan disini bisa dirubah menjadi misalnya litingan 86 atau misalnya 07 angkatan karena untuk kendaraan militer standarnya ada tonasi kendaraan untuk lampu kenaraan ini juga ini seri militer kita pakai lapu tank bagaimana ini di militer dipergunakan untuk mobil kenaraan ini kita gunakan 24 volt jadi 2 baterai karena standarnya sekarang ini sudah dilengkapi turbo-turbo pisau Halo semuanya saya lagi di dalam Unimog milik Kak Agus mau coba tes live tunggu kak Agus yuk ikuti videonya sampai berakhir Kak Agus makasih banyak dikasih kesempatan buat tes live Unimog 1300 juga ya asik Nah kita sebelum berangkat kalau bawa Unimog itu harus lihat instrumen disini ini ini adalah giginya yang dimana kendaraan ini menggunakan gigi 8 speed 12 sampai 28 jadi kendaraan ini berangkat aja kita menggunakan gigi 4 atau gigi 5 nah disini ada indikator untuk bar nya jadi kendaraan ini menggunakan angin semuanya menggunakan angin nah ini indikatornya udah mati berarti mungkin udah selesai jalan jadi kalau indikator ini masih hidup nah ini kita rentangannya seperti ini nah sebelum berangkat kita pembersihan dulu operasionalnya oke tadi kita sekarang perangkat mobil ini besar tapi kayak sedat suspensi jumpu kalau sejarahnya Unimog sendiri Kak Agus gimana? sejarah Unimog yang saya tahu cukup sedikit jadi dari awal adanya Unimog tempat satu-satu itu tadinya untuk kendaraan perkebunan semitraktor ya untuk menari hasil kebun di Jerman terus kesininya digunakan untuk kendaraan militer karena sangat membantu sekali di militer karena kendaraan ini dipergunakan di militer ini untuk tadinya untuk menganggung personil pasukan sama penarik priam priam 105 yang dipakai sama halter lari jadi kebanyakannya ini di kendaraan di halter lari medan mobil ini kenapa berangkatnya di gigi 4 atau gigi 5 karena gigi 1, gigi 2 itu digunakan buat direk di medan terjal di nomor ini ini menggunakan mesin Mercedes Benz tapi dia menggunakan gardan low gear jadi mobil ini tidak bisa cepat dilewati 100 tapi dibawah 100 karena padaran ini giginya low untuk dispensinya kita lewati tanggung seperti ini nyaman lalu untuk dispensinya semua pakai Perkeo lalu nyata orang biasa di Perkeo sekarang kalau tren Unimov sendiri di Indonesia kan? untuk Unisa apa ya? komunitas kalau kalau Unimov kebetulan sekarang ada komunitasnya Unimov corner Indonesia itu ada beberapa Unimov yang variannya ada yang dibikin double cabin camper ada yang harus inilah ada Unimov ini untuk jalan jelek aja tidak masalah tetap siap lalu lalu alasannya Unimov sudah jadi collectable item apa kak? kenapa ya Unimov pantas untuk di koleksi? Unimov itu kenapa pantas untuk di koleksi? karena orang punya uang belum tentu punya Unimov belum tentu bisa mendatangkan menaraan dari Jerman ke Indonesia karena Unimov tidak dijual bebas di Indonesia karena Unimov itu didatangkan khusus militer di tahun 90-an dari tahun 60 sampai tahun 2000 terakhir itu sekitar tahun 2000 itu Unimov sekarang ada Unimov yang tigonya datang ke Indonesia itu cukup radar saja tidak ada yang untuk pasukan karena Unimov harganya lumayan tinggi juga harganya harganya tinggi harga besar yang berapa sekarang kalau baru yang yang di restorasi dari rongkong sampai seperti ini siap pakai semua itu sekitar satu miliar Hai hadinya para ngomong proses restorasinya kan harga sparepartnya gimana kan kalau harga sparepart bisa sesuaikan dengan kongkirnya juga karena kita datangkan dari luar dari Jerman atau misalnya dari paling dekat Singapura kita datangkan ke Indonesia misalnya harga sparepartnya biasanya 4.000 atau enggak US Dollar hanya jangan yang punya Unimove kenapa sparepartnya susah tenang sekarang kita siapkan untuk sparepart-sparepartnya ini kita mencoba untuk mencabungkan kita akan mencabungkan kita akan mencabungkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton